Hai gerak parabola Hai gerak parabola ya kita belajar tentang gerak parabola nah pertama apa itu gerak parabola gitu ya gerak parabola itu adalah Hai gerak yaitu perpaduan dua buah gerak Hai apa saja gerak yang berpadu yaitu ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan gerak lurus beraturan ini terjadi pada sumbu X gerak lurus berubah beraturannya terjadi pada sumbu Y gitu ya Hai kalau kita gambarkan sumbu itu gini nah ini sumbu X yang ke atas itu sumbu Y sumbu X ini sering disebut sebagai sumbu hori zontal kalau yang Y sering disebut sebagai sumbu vertikal Oke kita akan bahas lebih detail ya berkaitan dengan gerak parabola ini Hai ke tadi sudah dituliskan bahwa ada dua buah sumbu ada sumbu X dan sumbu Y kalau misalnya ada sebuah proyektil ini proyektil yang kita tembakkan ya dengan kecepatan awal V0 terhadap Hai bidang horizontal ada sudut elevasi alfa jadi alfa ini sudut Hai elevasi kayak sudut elevasi sehingga Hai proyektil ini nanti akan bergerak Hai itu ya bergerak parabola Hai itu ya bergerak parabola sehingga hasil gerakan parabolanya ini Hai akan Hai menciptakan beberapa identifikasi gerak yang pertama ada di puncak ya ini ya ya gerakannya nanti kata puncaknya titik P maka ada kecepatan puncak di titik P dalam arah sumbu X gitu ya kemudian kecepatan puncak di dalam arah sumbunya 0 meter per sekon itu yang terjadi nah besarnya VPX ini bergantung dari besarnya V0 dalam arah sumbu X atau kita tulis V0 X nah berdasarkan konsep mengenegra parabola nilai VPX itu sama dengan V0 X Hai sedangkan nilai V0 itu sama dengan V0 cos alpha kenapa cos alpha karena alpha dekat sudut dengan V0 X ya Nah sedangkan VPY nya sama dengan 0 meter per sekon itu yang pertama kemudian kalau kita tarik garis dari titik puncak ini sampai ke sumbu X ya akan ada H maksimum jadi ketinggian maksimum H maksimum yang dialami oleh proyektil tadi besarnya V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G nah ini besarnya ketinggian maksimum yang dialami benda ya selesai ketinggian enggak